Selamat malam Epen Cupen dan juga disini sudah hadir Kak Onahit Harua yang mana juga akan terlibat dalam kegiatan Epen Cupen selanjutnya Jadi kita akan berbincang santai dan juga disini sebelum kita memulai dengan perbincangan santai kita Kita akan mendengarkan sapaan dulu dari para pemain Epen Cupen dan juga disini sudah ada Kak Onahit dan juga ada Abang Iwan Ini apa ini perkenalan ya? Iya sebenarnya sudah kenal ya tetapi kembali lagi di info kejadian kota Merauke yang mana akan ditonton oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah selatan Papua nih Bang Oke halo semua para penonton dimana saja ya ini penonton ya dan terima kasih kepada IKKM yang sudah mengundang kami disini Dimana kami disela-sela syuting ya syuting pembuatan film Epen Cupen webseries ini atau keluarga besar Epen Cupen IKKM mau mengundang kami kesini terima kasih banyak ya Dan saya berkenalkan walaupun sudah banyak yang tahu saya Iwan Trilaksana ya disini sebagai PIMPRO pimpinan produksi ya dari Epen Cupen Yang mana disini pimpinan produksi ini ada tugasnya untuk bertanggung jawab bagaimana penyelenggaran atau kegiatan film ini supaya bisa berjalan dengan baik Jadi itu tugasnya ya yang lalu-lalu kan waktu Melodi Kota Rusa 1, 2 dan ada beberapa film saya jadi produser kali ini Saya diberikan tanggung jawab sebagai PIMPRO Nanti kita akan mendengarkan lagi dari kru yang lain ada sutradara juga yang kakak saya sendiri ini ada asrada nanti sebentar akan diperkenalkan Oke baik dari saya gitu dan berikut Ya kita bergilir aja ya supaya kakak-kakak disini bisa menyapa para penonton yang ada di rumah Ya baik selamat malam para penonton sekalian Banyak terima kasih karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama keluarga besar Epen Cupen Bersama-sama dengan kita puada perempuan saudara perempuan dari Ambon sana adek Onahitarua Ya baik dalam pembuatan film keluarga Epen Cupen Saya sendiri Saya punya nama Hengking Gesi Kegiatan sehari-hari di Dinas Pendidikan Dalam film ini saya berperan sebagai suaminya Cecil Yang paling cintil Yang paling cerewet Yang paling cerewet Saya punya anak nama uno Ya terima kasih Selamat malam saya Mariatan Gepse Dalam film keluarga Epen Cupen The Series ini Saya berperan sebagai istrinya Papskina Tobeko Halo Papski Dan anak kita yang namanya Etus Spesial ya ada Kak Ona Selamat malam Selamat malam untuk penonton semua di rumah Saya Onahitarua Penyanyi asal Ambon Asal Maluku Yang Terlibat di film Epen Cupen Web Series ini Saya berperan sebagai diri saya sendiri Onahitarua sebagai penyanyi Oke Selanjutnya Ini Kakak kita yang paling cantik ya Tetap cantik dari dulu sampai sekarang Paling cantik baru paling kecil lagi Dan anak semua ini Selamat malam orang Merauke Kakak Cecilia Birio ya Tapi Kak Cecilia tugas di MAPI Dari itu tidak kelihatan di Merauke Jadi Kak Cecilia sudah turun dari Dua minggu lalu Kesini Baru latihan sama Kakak Gilang yang di belakang ini Kakak yang paling ganteng Yang suka marah-marah kita Terus kita lanjut syuting Disini Kak Cecilia berperan sebagai istrinya Padeheng Gesi Kita punya anak itu Uno Dari dulu tuh Kalau Uno biasa bilang begini Mama-mama Pak Guru bilang Saya tidak naik kelas Biasa Mama Cecilia yang harus marah Begitu Terima kasih Lanjut-lanjut ya Lanjut-lanjut dulu ya Nanti baru spesialnya Kehatan Kakak Halo Baik selamat malam Nama saya Gilang Haryanto Mahuse Di projek FNJupen Series ini saya Selaku casting direct Kos direct dan juga asisten surat daerah Jadi Saya yang mencasting pemain-pemain baru Yang nantinya Menjadi cikal bakal dari Penerus-penerus FNJupen selanjutnya Dan juga Melodi Kota Rusa selanjutnya Dan juga yang melatih mereka Langsung Ya Di lapangan Seperti itu kira-kira Dan Kuntur terlibat di FNJupen Sudah cukup lama Dan cepat saya pakum Karena Saya kebetulan waktu itu Memilih Berprofesi sebagai Wartawan Dan Saat ini saya Diajak kembali oleh Abang Aco Selaku sutradara Yang pernah sama-sama Membuat FNJupen Dan juga Melodi Kota Rusa Untuk kembali bergabung Mungkin sekian dari saya Terima kasih Saya kepa Lanjut Kakang Ya selamat malam Buat Namek Namuk Namek Yang ada di Kota Merauke semua Bersama saya Jumpa lagi Nato Beko Iya saya bersama teman-teman FNJupen Ada Om Dodi Ada Cecil Ada Pada Engki Cuma Celu ini lagi di Jakarta ya Nanti baru dipusin Nanti di syutingnya di Jakarta ya Iya Di film FNJupen Series ini Saya dipasangkan sebagai Bapak yang sangat galak Suka marah-marah Ini namanya Mamski Namanya Maretan kah? Iya Iya Oke itu saja dari saya Selamat malam Ya selamat malam semuanya Saya kreator dan seradara dari Epen Cupen Yang pertama Jadi Sekarang ini sebenarnya Epen Cupen ini sudah ditangani oleh banyak sekali kreator Termasuk yang muda-muda yang baru-baru Sejak beberapa tahun ini Cuman untuk khusus untuk proyek reuni webseries ini Saya kembali terjun langsung Akhirnya Di tengah kesibukan saya sekarang di Menggarap film nasional juga Jadi Tapi untuk khusus untuk Epen Cupen Saya harus terjun langsung kembali ke tanah kelahiran Amin Selamat malam semuanya Selamat malam Nama saya Dodi Mahuse Pemeran utama di Epen Cupen Dan saya Bagi diri saya Saya merasa bangga bahwa Kita sudah Saya dengan teman-teman sudah Berkumpul kembali Karena sudah beberapa tahun Kita terpencar Kemana-mana Mungkin ada yang ke Merauke Dan ada yang ke Tanah Merah Bovendigul dan lain sebagainya Dan saya di Jakarta Saya sering kalau keluar kemana-mana itu Mereka sering tanya-tanya Mana Celo Mana Nato Mana Sisil Dan lain sebagainya Sekarang Kita sudah Berkumpul kembali begini Saya rasa Senang Itu saja Luar biasa ya Malam hari ini Sudah kita bisa sama-sama dengan Sebagian besar dari keluarga Epen Cupen Karena Anak-anak Celo masih di Jakarta Bang ya Dan memang Kita sangat menanti Karya-karya terbaru dari Abang-abang Kakak-kakak semua ya Karena Epen Cupen ini sempat Sampai saat ini pun Masih terkenal Dimana-mana orang Kalau jalan Epen Cupen Itu memang masih sangat Menjadi sesuatu yang Membuat bangga Kita anak-anak muda Yang ada di Merauke ya Kak Cecil ya Apalagi Kak Cecil tadi bilang Kakak ini sudah kerja di MAPI Kak Dodi sendiri sudah ada di Jakarta Tetapi ketika Epen Cupen memanggil Merauke memanggil Semua kembali pulang Iya Nah ini persiapannya nih Seperti apa nih Kebetulan sini kan ada Kak Ona juga Apakah memang Untuk persiapannya Membutuhkan waktu yang lama Tadi Kak Cecil sempat bilang Dua minggu ya Untuk latihannya Dan apakah Anak-anak muda lainnya nih Dilibatkan ini Kakak Selain ada Kakak Maria Kemudian Yang anak-anaknya nih Ada Ade Uno ya Ini apakah memang Ini anak-anak muda Dari Merauke Usia sekolah Atau bagaimana nih Kak Saya penasaran nih Persiapannya nih Saya mungkin Tidak bisa bicara banyak Suara sudah hilang Tapi karena event cupen Jadi harus bicara nih Abang Iya harus paksa Nanti akan dilengkapi Oleh kita punya serada Memang untuk persiapan Memang saya ditugaskan Untuk mempersiapkan semua Dari segi pemain Lokasi perizinan Iya Jadi Sebelum dari Kru dari Jakarta Sudara darah dan Teman-teman dari Jakarta datang Kita sudah Mempersiapkan semuanya disini Dan Alhamdulillah kita di Merauke Karena bukan Baru pertama kali Bikin film disini Jadi Ketika kita Mau Mempersiapkan semuanya Seperti perizinan Itu Semua dari pihak instansi Manapun mereka sudah Paham Begitu kita bilang Eh pen cupen aja Mereka sudah tahu Oh iya silahkan silahkan Semua Silahkan silahkan Sampai kita mendapatkan Tempat seperti cafe juga Disini Ternyata Teman juga sendiri Ini Bos saya juga sendiri Disini Koko Jewah Ada Adik William disini William Dan beberapa cafe Yang kita pakai juga Semua ternyata Orang-orang kenal Untuk Perekrutan Yang baru Memang kita Disini Ada Memakai Generasi baru FN Cupen ya Punya dan anak-anak yang baru Itu Memang Saya tugaskan kemarin Ke Astrada semua yang Mengurusnya Mengurusnya Ya dan Kita salut Ternyata yang Dipilih itu semua orang-orang Yang punya talenta Yang luar biasa Ya Dan ada satu anak Yang Uno itu memang Sudah main dari Semenjak kecil Semenjak waktu FN Cupen Mulai Bangkit ya Kasian waktu Jaman-jaman dulu Kita masih pakai kamera Yang pakai pita Dia masih kecil sekali Sekarang sudah Sekarang sudah memori Dulu masih pita Itu si Uno itu Sudah main film Dari kecil Jadi kita Panggil dia kembali lagi Untuk Ikut bermain di FN Cupen Yang menjadi anaknya Eh Anaknya Mada Hengki ya Di situ Jadi untuk melengkapi itu Mungkin Astradaya Bicara Karena saya punya Pita suara Sudah Agak Rusak sedikit Ini Baik terima kasih Karena Kebetulan Dalam perkurutan Saya sendiri Saya yang turun langsung Atas arahan Dari Sutradara Dan juga Dari Bipindang Produksi Untuk melakukan Casting Di beberapa Sekolah Menengah Yang ada di Kabupaten Meroke Saya puji Tuhan Sekali Bahwa Semua sekolah yang saya datang Itu rata-rata mereka Welcome Untuk memberikan anaknya Untuk terlibat Dalam Penggarapan Keluarga FN Cupen Desires ini Dan Dari beberapa Anak-anak yang terpilih Ada dari SMA 3 SMA 1 Dan juga SMK 3 Yang terlibat di dalam Projek kita ini Sekitar berjumlah Kurang lebih Sekitar Ada 8 orang Pemain baru Yang terlibat Di dalam Apa Penggarapan FN Jupen FN Jupen FN Jupen Ini sendiri FN Jupen Desires ini Dan untuk Persiapan sendiri Saya melakukan Persiapan standar Standar Juga Dan ada Salah satu Yang saya casting Anaknya Dia sudah pilot Sebenarnya Yang terlibat juga Untuk main Di sini Ya Namanya Vanessa Kalau tidak salah Profesi dia Seorang pilot Dan Kita libatkan Juga Dalam Profesi FN Jupen Desires ini Untuk persiapan Persiapannya sendiri Memang Kurang lebih Dua minggu Karena Dari Kustradara sendiri Hanya memberikan Saya pada saat itu Hanya berupa Skenario Dan juga Sinopsis Maka Saya lebih banyak Mengajar Melatih mereka Berdasarkan garis besar Gambaran yang diberikan Untuk Kegiatan ini Dan saya puji Tuhan sekali Waktu dua minggu Yang diberikan Kepada saya Untuk Menggarap mereka Puji Berarti Tuhan Sedar untuk Seperti episode ini Kita sudah berada Di angka 90% Untuk selesai Dan mungkin Sisa satu Dua hari ke depan Kegiat Shootingnya Sudah selesai Mungkin demikian Dari saya Terima kasih Kita sudah mendengar Dari Bang Iwan Kemudian juga Dari Abang Gilang Kita juga mau mendengar Dari Sutradara kita Ini Abang Terkasih Bisa ya Persiapannya Seperti apa nih Bang Kemudian Lokasi shootingnya Dimana-mana saja nih Bang Kalau boleh Kasih bocoran Sedikit saja Untuk masyarakat Merauke Kalau Soal Lokasi Shooting Tentunya Semua Lokasi-lokasi Terkenal di Merauke Wisata-wisata Merauke Saya inginkan Harusnya masuk Seluruhnya Kenapa harus masuk nih Bang Alasan Dari Abang sendiri Buat apa kita datang Shooting di Merauke Kalau Tempat-tempat wisata Yang bagus-bagus Di Merauke Tidak kita expose Icon-Iconnya Jadi itu Itu paling penting Memang Ketika kita shooting Di daerah Kita harus angkat Daerah itu Lokasinya Jadi tidak perlu Dalam-dalam ruangan Terus Harus juga banyak Menampilkan wisata-wisata Di Dara Merauke ini Sudah berapa Film yang Abang garap Selama ini Bang Banyak kan Susah dihitung Kalau Kalau yang Saya selalu ingat Kenang kan memang Apa Avengy Pen The Movie Yang saat ini Sudah tayang Sampai ke Netflix Itu Itu yang mengangkat Karir saya pertama Terus Kemudian dipanggil Sama MD Pictures Untuk menggarap Beberapa film Dari misalnya Om Indro Arkov Terus ada Syahrini Yang terakhir Jadi Jadi Tapi tetap Saya selalu mengingat Bahwa saya lahir Dari Apa ya Komunitas film Yang kecil-kecilan Di Merauke Kita bangun Bersama Bersama Avengy Pen ini Jadi ketika Kalau apapun Tentang Avengy Pen Saya harus kembali Walaupun Kesibukan saya di Jakarta Sersibuk Saya harus pentingkan Ini dulu Karena kapan Kita bisa kumpul Bersama Seperti ini Reuni bang ya Dari yang kecil Sudah sampai besar Tapi ini kita lihat Abang Dodi Ini masih tetap Ganteng abang ya Masih awet muda juga Ada yang ini Bang Dodi Sampaikan ini Saya Sampaikan Fans Para fans Jangan kecewa lagi Karena kita sudah Berkumpul kembali Ya Dan Saksikan Film kita selanjutnya Keluarga Epen Cupen Iya Bang Dodi Ini kan merupakan Icon dari Epen Cupen ya Dan memang Selama abang Dodi Ada di Jakarta Banyak yang menantikan Kepulangan abang Dodi Sampai kalau Ada teman-teman Dari luar yang datang Ih Kak Dodinya dimana Bisa ketemu Karena kan Kalau bilang Epen Cupen Identik dengan Kota Merauke Abang ya Nah Selama abang merantau Pergi keluar dari Merauke Ada di Jakarta Apa sih yang abang Dodi Sendiri pikirkan Untuk Merauke sendiri Apalagi dengan Epen Cupen Yang memang Sempat Menghebohkan Indonesia Mengharumkan Nama Merauke Kemudian dengan Abang pergi Sekarang kembali lagi Ini memang sesuatu Yang ditunggu-tunggu Juga dari fans-fans Yang ada di Merauke Ini bang Saya Ini Apa ingin Karena Apa ingin sesuatu Karena kita ini Kan mengangkat Nama Merauke Jadi Motivasinya itu abang ya Mengangkat Mengangkat nama Merauke Jadi Apa Mereka itu Tidak mau Apa Kita Menghilang Berpisah Berpisah Kita harus bersatu kembali Banyak 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 Mengkira Epen Cupen itu Sudah Terpisah-pisah Iya Sudah ada yang keluar Sudah jalan sendiri Kayak gitu Bang Disini kita buktikan Bahwa kita masih Solid Masih kompak Dan tidak ada satupun yang keluar Dan saya kecewa sekali Kata-kata ini memang Sudah keluar dari dulu Itu mereka bilang Katanya Saya sudah meninggal Dan lain sebagainya Ternyata Iya Sekalian Di momen kali ini Abang tampilnya Dibilang gimana Ada yang bilang katanya Nah tapi Kau perteman Dori Tentu Meninggal Meninggal Apa Kau Sumpah-sumpah Dia Masuk Dan juga Kemarin-kemarin Pas ada Corona Mereka Bilang Saya di Jakarta Di Daerah Jakarta Sudah Kena Corona Saya tidak Kena Corona Kena Nona Maksudnya Kena Nona Mungkin Saya luruskan Sedikit Dodi Ini kan Ibarat HP Dia Cuma Non Aktif Jadi Sekarang Dia sudah Diaktifkan Kembali Jadi Dia 11-12 Dengan HP Atau Android Jadi Begitu Ya Ini Abang Dori Ini HP Jenis Apa Iphone Nokia Apa Jadi Saya Ada Salah Satu Permain Perwakilan Pemain Baru Yang Bergabung Di PNJupen Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Dia Seorang Pilot Mungkin Biar Dia Sendiri Yang Perkenalkan Diri Ya Silahkan Halo Semua Selamat Malam Saya Vanessa Celsacadi Saat Ini Saya Profesi Sebagai Pilot Tapi Saya Meluangkan Waktu Di Merauke Untuk Bergabung Dengan FNJupen Saya Sangat Bersyukur Bisa Bergabung Sama Pemain Pemain Ebat Melodi Kota Rusa Kali Ini Saya Dapat Kesempatan Sudah Mengikuti Shooting Melodi Kota Rusa 3 Terima Kasih Perasanya Gimana Sangat Senang Pertama Kali Bisa Bergabung Melodi Kota Rusa Waktu Awal Pemain Melodi Kota Rusa Dulu Vanessa Masih Kelas Berapa Masih Kecil Masih SD Dan Kali Ini Sudah Jadi Pilot Terlibat Memang Sesuatu Yang Saya Bersyukur Sekali Ini Menginpirasi Anak Muda Merauke Vanessa Sendiri Merupakan Perempuan Kelahiran Merauke Bisa Menjadi Seorang Pilot Dan Sudara Kita Punya Teman Sudara Hebat Lainnya Kita Sekarang Kembali Ke Ka Ona Kalau Tadi Vanessa Sudah Sampaikan Perasaannya Untuk Terlibat Di Kegiatan Kali Ini Bagaimana Perasaan Dari Ka Ona Sendiri Ketika Diminta Untuk Terlibat Di Event Cupen Kali Ini Kak Luar Biasa Senang Saya Juga Tidak Menyangka Bahwa Akan Diajak Di Project Film Event Cupen Ini Karena Sama 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 Karena Jujur Saja Saya Waktu Kecil Memang Nonton Dan Mengidolakan Beliau Beliau Ini Jadi Semacam Mimpi Yang Terwujud Ya Ketemu Langsung Bahkan Ikut Diajak Dalam Film Ini Mengetahui Karakter Karakter Beliau Beliau Ini Yang Luar Biasa Humble Ternyata Asli Dan Film Sama Saja Beda Tipis Dan Terima Kasih Terima Saya Tidak Menyangka Bahwa Saya Disambut Hangat Oleh Para Pemain Terima Kasih Kru Kru Terima Kasih Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Bang Iwan Dan Bang Aco Sebagai Sutradara Dan Pimpro Terima Kasih Untuk Sudah Memilih Saya Dari Sekian Banyak Penyanyi Untuk Terlibat Dalam Pengarapan Film Event Cupen Webseries Ini Luar biasa Kita Sudah Mendengarkan Dari Kak Ona Dan Sekarang Saya Mau Mendengarkan Dari Kita Punya Kakak Namuk Kak Namuk Yang Tetap Cantik Kalau Di Filmnya Jadi Mamski Setelah Sekian Lama Tidak Berkumpul Apalagi Sempat Corona Jadi Memang Yang Orang Sudah Bilang Bahwa Vakum 4 tahun Hampir 4 tahun Dan Saat Ini Sudah Kumpul Seperti Begini Kakak Bagaimana Perasaannya Perasanya Senang Sudah Bisa Kumpul Sama Teman Teman Waktu Corona Kita Sempat Mau Shooting Cuman Ditunda Sampai Akhirnya Setelah Selesai Waktu Itu Mau Shooting Lagi Ternyata Jaringan Meroke Hilang Abang Tunda Datang Lagi Begitu Ada Jaringan Abang Datang Akhirnya Kita Shooting Teman Teman Suruh Rindukan Ingin Ber Acting Lagi Terutama Ini Tinggal Tanya Tanya Terus Kapan Kapan Kita Shooting Iya Tunggu Tunggu Info Kak Cecil Standby Disana Sudah Akhirnya Kita Bisa Ketemu Dengan Om Dodi Lagi Om Dodi Kak Cecil Kalau Kita Biasa Dengan Nato Ketemu Terus Beku Marah Terus Tapi Tetap Beku Sayang Sebagai Teman Gitu Oke Kita Kembali Lagi Ke Bang Iwan Harapannya Abang Sendiri Sebagai Pimpinan Produksi Seperti Apa Terutama Untuk Perfilman Yang ada Di Merauke Sendiri Bang Oke Baik Jadi Memang Yang pertama Yang saya Bersyukur Dan Merasa Bangga Karena Sampai Saat ini Sudah 12 tahun 12 tahun Lebih Epen Cupen Epen Cupen Masih tetap Solid Dan Tetap Kompak Selalu Walaupun Sudah Banyak Yang saya Lihat Rambutnya Jenggotnya Sudah Putih Kepalanya Sudah Botak Ada yang Sudah Punya Anak Sudah Hampir Punya Cucu Juga Tapi Semua Semua Masih Tetap Solid Dan Kompak Dan Inilah Mungkin Yang saya Bisa Memberikan Sebuah Pembelajaran Kepada Teman-teman Yang lain Untuk Bagaimana Menghidupkan Sebuah Kelompok Organisasi Atau Apapun Karena Saya Lihat Disini Sudah Ada Beberapa Grup-grup Musik Musik Yang Sayang Sekali Yang sudah Besar Namanya Tapi Tiba-tiba Mereka Sudah Bubar Itu Sangat Disayangkan Dan Saya Bersyukur Dengan Hadirnya Film Ini Memberikan Kenangan Atau Kesan Yang Mana Dulu Mulai Dari Kita Jalan Dari Melodi Kota Rusa Satu Ya Abis Itu Melodi Kota Rusa Dua Minta Maaf Memang Melodi Kota Rusa Dua Ini Belum Dikomersilkan Dari CD-nya Kontennya Di Youtube Karena Ada Beberapa Hal Tapi Ini Sudah Sudah Rencana Nanti Kita Rilis Di Youtube Aja Karena Kita Mau Rilis Dengan CD Kayaknya Sudah Tidak Ada Hampir Sudah Tidak Ada Kita Lihat Jadi Mungkin Nanti Kita Rilis Berdananya Di Youtube Seperti Itu Mungkin Nanti Kita Akan Pasang Di Youtube Dan Dan Meroka Enterprise Sebagai PH Saat Itu Dan Tadi Lupa Disampaikan Ya Film Ini FNCBN Webseries Ini Yang kita Shooting sekarang Ini Kita Shooting sekarang Ini Ini Sebenarnya Itu Cerita Dari Perpanjangan Film Melodi Kota Rusa Yang tadi Vanessa sudah bilang Yang pertama Kedua Dan ketiga Jadi Bagi siapa-siapa Yang Pengen menonton Atau Penasaran dengan Film Melodi Kota Rusa Kelanjutannya Jangan lupa Tonton Ini Event Web Series Yang saat ini Kita lagi Ya Yang saat ini Kita lagi Buat Dan Rencana Akan Ditayangkan Di True ID Mungkin Sudah ada yang Tahu True ID Itu Aplikasi Di TV Streaming Yang berada Di TV streaming Dari Thailand Tapi bisa Tonton Di seluruh dunia Itu Bisa Di download Aplikasinya Di Aplikasinya Di Playstore Di Playstore Bisa Tulisannya True ID Ya Ide ya True ID Yaitu Coba download Di Playstore Dan Rencananya Akan Ditayangkan 17 Agustus 2022 Nanti Semakin Saya semakin Penasaran ya Bang Ini Kenapa Sampai di 17 Agustus Mungkin Nanti Sutradara Ya Betul Sutradara Menjawab Jadi itu Yang Mungkin Harapan saya Yang jelasnya Kita Semua Pasti Tidak akan Kehilangan Event Jopen Maka itu Kita akan Tetap Mempertahankan Dan Eksistensi Daripada Event Jopen Tersebut Panesia Jangan lupa Cuma main Di Melodi Kotor Satiga Sampai yang Seterusnya Siap ya Untuk lanjut Oke Baik Dari saya Itu aja Dan Akan menjawab Langsung Bang Bang Ajo Ya Bang Bisa kan Iya Bang Ini Kenapa Sampai Untuk Tayangnya Dipilih Tanggal 17 Agustus Ini Pasti Padahal Ini kan Masih panjang Masih bisa Saja Di akhir Bulan Juni Ataupun Juli Tapi Kenapa Sampai Abang Memilih Untuk Di 17 Agustus Sebenarnya Bukan Keputusan Saya Sendiri Tapi Juga Dari True ID Jadi Kita Sempat Berunding Kita Harus Mencari Momentum Momentum Kalau Kita Tayang Itu kan Harus Ada Sesuatu Apa ya Ibaratnya Temanya Apa Dan Kebetulan Kita melihat Melodi Kutarusa Epen Cupen Itu adalah Salah satu Simbol Keberagaman Di negeri ini Begitu Jadi Segala macam Ada disini Semua Suku Apa Agama Apapun Kita Ada Di dalam Epen Cupen Itu ada Bineka Tunggal Liga Ada Seperti Melodi Kutarusa Pertama Kata-kata Seperti Itu Satu hati Satu tujuan Jadi Kita Pikir Momentumnya Pas Di hari Kemerdekaan Itu Alasannya Jadi Memang Alasannya Jelas 17 Agustus Merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia Dan Memang Disini Sudah Kita Lihat Warna Kulit Putih Hitam Rambut Lurus Keriting Tetapi Semua Tetap Satu Dan Ini Saya Pengakak Perempuan Disamping Dari MAPI Ini Memang Dari Tadi Ingin Menyampaikan Sesuatu Lagi Silahkan Terima Kasih Buat Semuanya Kasih Itu Selalu Telepon Sutradara Kalau Kamu Tahu Kakak Ketauan Masalahnya Begini Kasih Itu Kalau Sudah Lama Selalu Blank Sudah Lama Jadi Blank Masalah Tiga Dari Kasih Tugas Di MAPI 2016 Habis Sinetron Dari Habis Sinetron Tugas KEMAPI Sampai 2021 21 Kemarin Ada Sempat Datang Bikin Skecha Masker Mas Mas Roso Dan Vicky Ego Itu Saja Ikan Iklan Itu Sudah Blank Yang Tidak Main Abis Itu Setelah Kakak Gilang Kemarin Turun Dua Minggu Latihan Oh Sudah Mulai Mood Kembali Jadi Kak Sesi Sulama Sekali Jadi Ya Kak Sesi Bersyukur Tidak Apa Ini lagi Kaku-kaku Seperti yang Kemarin-kemarin Lagi Begitu Karena Faktor Pekerjaan Yang sekarang Juga Sudah Tidak Ini Tetapi Untuk Berkumpul Kembali Reuni Ini Harapan Dari Kak Sesi Juga Kerinduan Untuk Kumpul Mas Rindu Apalagi Dengan Mas Roso Mas Roso Itu Ada Kisahnya Apa Kisahnya Kisahnya Kalau Berangkat Dari Merauke Sampai Disorong Raja Ampat Terakhir Film Apa Raja Mop Sekamar Sampai Dibilang Kita Kasih Nikah Ya Gitu Jadi Bagaimana Kalau Kita Tidak Bakurindu Selalu Sekamar Terus Sama Nato Beko Sering Kita Marah Tapi Tetap Kita Rindu Dia Apalagi Maria Maria Itu Loading Lambat Sebenarnya Ya Betul Itu yang Dua bilang Keluarga Pencupen Punya Kekurangan Tapi Tetap Satu Tetap Fokus Sayang Bagaimana Kaka Om Dodi Dengar Disini Yang Paling Loading Cepat Om Dodi Jadi Kalau Bicara Om Dodi Tangkap Paling Cepat Kalau Kita Pikir Apa Ya Apalagi Kalau Orang Sibilang Om Dodi Sudah Meninggal Apatuh Om Dodi Bisa Dengar Bapak Tahun Dari Mana Saya Lagi Saya Lagi Ikut Kegiatan Festival Budaya Bersama Saudara Saudara Dari Dibiat Itu Yang Yelmasu Sama-sama Dengan Pak Dengki Kita Kita Sama-sama Satu kali Jalan Ke Biak Pas Begitu Kita Jalan Pas Sudah Turun Di Biak Langsung Mereka Bilang Waduh Pak Kita Kira Sudah Meninggal Wah Sapa Yang Bilan Saya Sudah Meninggal Saya Langsung Mengamuk Di atas panggung Betul Betul Itu Asli Karena Saya Paman Dodi Pada Hengki Kita Festival Di Biak Itu 2012 13 14 Meroke Juara Satu Umum Tiga Kali Ya Ben Betul Ya Saya Pamandodi Nato Pada Enki Main Drama Di Atas Panggung Live Live Di Naungan Apa Nih Dinas Kebudayaan Sama Bapak Daud Toleng yang bawa kita ke sana tiga kali piala direbut meroket rus sampai Mas Roso itu pernah dibilang kita bawa artis ibu kota bagaimana Mas Roso lensa mata rambut panjang kesini jalan akhirnya ke sesi Mas Roso itu dilempar di mobil itu kayak otoran itu Mas Roso sampai kota biak itu satu hari anak sekolah diliburkan untuk ketemu kasesi luar biasa iya pertama kali kita datang tuh tahun berapa nih kasesi 2012 diliburkan langsung mereka semua ke panggung anak-anak kecil itu mau minta foto itu menangis bilang ke ini penginapan saya mereka bilang tidak di panggung boleh mereka bilang begitu akhirnya sudah mengalah mari sini datang foto jadi Mas Roso tuh mereka bilang tuh artis ibu kota yang kita bawa ke biak padahal orang Merauke juga ujung dari Papua ya luar biasa sekali luar biasa sekali ya abangnya kakak semuanya disini kita sudah mendengarkan cerita-cerita dari Kak Dodi, Kak Sesi, Kakak-kakak yang lain yang mana memang kita melihat bahwa bakat-bakat anak-anak Merauke ini memang harus terus diasa ya abangnya harus terus ada wadah yang seperti ini sehingga dapat disalurkan yang mana kita sudah lihat abang Aco sendiri sebagai produser bukan hanya film ini tetapi ini sutradara tapi ada film-film lainnya juga yang sudah digarap oleh abang sendiri ini juga sebuah kebanggaan buat kita teman-teman semua yang menonton kita dapat terinspirasi termotivasi dari kehadiran Epen Cupen dan kita mengharapkan memang selanjutnya lagi ada bibit-bibit unggul Epen Cupen lainnya pengkaderan itu terus berjalan karena kan kita melihat bahwa Kak Sesi sendiri sudah bekerja di MAPI kemudian kakak-kakak lain juga dengan kesibukan-kesibukannya tetapi tadi seperti disampaikan oleh abang Aco karena Epen Cupen karena Merauke merupakan rumah sehingga semua yang sudah berpisah ade Vanessa sendiri meninggalkan pekerjaannya sementara waktu ya demi pulang ke Merauke untuk mengemas Epen Cupen ini ya dan ini kita memang akan menunggu sampai jam tayangnya jam tayangnya nanti di bulan Agustus tanggal 17 ya abang ya tanggal 17 ya kita sebenarnya masih mau cerita lagi masih mendengarkan lelucu-lelucuan dari kita punya kakak Nato Beko dan kakak lainnya tapi memang kita dibatasi oleh waktu yang ada tidak terasa sudah mau 40 menit kita berbincang-bincang disini sebelum kita mengakhiri podcast malam ini kita akan mendengarkan closing statement yang pertama mohon kesediaan dari perwakilan dari teman-teman pemain ya kakak Dodi merupakan ikon dari Epen Cupen closing statement apa yang ingin kak Dodi sampaikan buat para fans yang ada di rumah maupun anak-anak muda lainnya seperti tadi apa yang saya bilang jangan apa bilang Epen Cupen sudah tidak bersatu lagi ya nah sekarang kita sudah bertemu begini kadang ada saudara-saudara kami dari luar juga datang ikut bergabung akhirnya kita sudah bisa bersatu lagi kembali Hai dan jadi jangan kecewa lagi ya Hai ya terima kasih kak Dodi selanjutnya untuk kakak Ona ada yang disampaikan closing statement untuk acara kita malam hari ini Oke terima kasih untuk teman-teman yang di rumah dan dimana saja yang sedang menonton jangan lupa tunggu dan saksikan nanti film Epen Cupen webseries yang akan tayang di True ID tanggal 17 Agustus 2022 yang akan menyajikan berbagai hiburan dalam acting dan dalam lagu nantikan ya terima kasih Usi selanjutnya kita punya Abang Aco Epen Cupen selama 12 tahun lebih ini sebenarnya sudah menghasilkan 5 generasi jadi ini adalah generasi pertama ini generasi kedua ya kedua ya terus habis itu saya juga sudah sampai lupa-lupa ini karena sudah 5 generasi yang generasi kelima itu sampai yang terakhir ada anak kendari juga yang alam itu cuma memang ini kan tetap penonton-penonton fans kita kan ingin supaya melihat yang generasi satu ini dan dua ini muncul karena mereka sudah lama menghilang jadi ini mereka dianggap legend-legendnya ini iya dan mungkin tadi belum ditanyakan masalah apa sedikit cerita dari serial ini yang kita bikin jadi sedikit buat bikin penasaran teman-teman fans ini ya iya kepo ya iya jadi cerita ini sebenarnya masih ada benang merah dari kisah Melodi Kota Rosa pertama jadi ini adalah kisah dari anak-anaknya Kanip, Enop, Suroso terus bertemu dengan anak-anaknya Epen Cupen ini anaknya Maria dan Matubeko Aceh Hengki dan Sisir nah mereka bergabung nanti membentuk grup yang untuk melanjutkan seperti kisah yang dulu ada di Kota Rosa satu itu untuk grup band yang juga dengan penuh segala macam intrik-intrik dan halangan segala macam tapi kemudian terakhir mereka bisa mengatasinya dan di dalam cerita ini juga banyak edukasi-edukasi khasnya kita ya setiap kalau kita bikin sesuatu itu harus ada edukasi kalau dulu kita edukasi misalnya tentang bahaya miras sekarang ada juga edukasi-edukasi tentang misalnya bahaya lem yang seperti kita lihat anak-anak sekali my bone ya kita pasti masukkan selalu hal-hal seperti itu jadi selalu edukasi ada dalam Epen Cupen luar biasa yang terakhir kita akan mendengarkan dari dari Abang Iwan ya kayaknya tadi saya sudah ya oke baik Bang suara sudah hilang ya ya mungkin dari saya dari Verziza sebagai seorang dressing direct buat sesuatu anak muda yang ada di Meroke jika suatu saat lagi suatu saat nanti kami coba membuat film-film lain tentu saya ke depan bukan hanya Epen Cupen yang akan kami buat tapi pasti ada beberapa film-film lain ya jangan sungkan-sungkanlah untuk coba bergabung jangan pernah takut bahwa saya gak punya kemampuan untuk ber-acting soal acting saya tahu cara membentuk orang orang menjadi hebat bukti saya adalah yang terbukti hari ini adalah semua semua generasi di Melodi Kota Rusa dan Epen Cupen adalah hasil sentuhan tangan saya demikian terima kasih luar biasa terima kasih ya Abang ya teman-teman kita sudah berbincang bersama-sama dengan keluarga besar Epen Cupen yang mana kita sudah mendengarkan dari produser kemudian juga dari pimpinan produksi kemudian juga ada Kaona dan teman-teman lainnya dan teman-teman semua jangan lupa menyaksikan nanti di tanggal 17 Agustus tahun 2022 yang mana kita akan menyaksikan hasil dari Epen Cupen webseries ya di True ID dan kemudian Abang sebelum saya tutup saya mau tanya dulu disini adakah alamat Facebook ataupun Youtube dari Epen Cupen yang mungkin bisa dikunjungi oleh teman-teman teman-teman yang ada di Merauke ya seperti biasa Youtube kita kan masih dari dulu sama masih tetap sama channel Epen Cupen tuh kemudian ada Instagram kita juga tapi itu baru ya baru ya ya boleh disampaikan biar diikuti bang apa ya juga Epen Cupen official kayaknya karena itu masih baru terus ada juga tiktok kita ada tiktoknya apa nih bang kayaknya Epen Cupen tiktok soalnya memang kita fokusnya di Youtube jadi metode-metode yang lain tuh masih sedikit karena memang masih baru dibuat semua ya jadi Youtube kita yang lebih fokus iya ada Youtubenya ada Facebook juga Facebooknya apa nih bang Mo Papua Epen Cupen tiktok Mo Papua Epen Cupen tiktok oke untuk teman-teman semua yang menyaksikan live malam ini jangan lupa mengikuti semua akun media sosial dari Epen Cupen untuk itu dari tempat ini saya Elsia Titih Halawa dan keluarga besar Epen Cupen pamit undur diri terimalah salam persaudaran kita izakot bekai izakot kai satu hati satu tujuan Epen Gak Cupen Gok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih